di konten sebelumnya kita bahas bahwa Sintayong harus memanfaatkan skema-skema dari lemparan dalam dan akhirnya diperbaikin dan Saddam berhasil mengeksekusi ini benar guys, udah kita bahas kemarin dan diperbaikin kembali hebat juga ya, kita bahas langsung diperbaikin keigat ulang cuba-cuba nah teman-teman kali ini kita bakal membahas strategi yang dimainkan oleh Sintayong ketika menghadapi Timnas Qatar ya pada pertandingan kali ini Timnas Indonesia harus puas bermain dengan skor satu sama dengan Qatar itu sendiri guys nah sebenarnya pada pertandingan ini kalau kalian teman-teman menonton lebih detail, lebih teliti banyak kemajuan pada pertandingan kali ini yang pertama pada pertandingan kali ini Timnas Indonesia berhasil mengunci permainan Timnas Qatar itu sendiri mau gak mau Timnas Qatar harus bermain diagonal vertikal dari sayap sayap kiri, sayap kanan, ataupun memanfaatkan kesalahan sedangkan kalau bermain dari sisi tengah, middle teman-teman memanfaatkan Alhadrami atau Pankadirah gak bisa tuh karena dimatikan oleh Beckham Nugraha, David Molana, ataupun Aldama sehingga Alhadrami mau gak mau selalu melebar oke, itu secara singkat dulu ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan ya, di atas kertas teman-teman Timnas Indonesia tetap menggunakan bola 4-4-2 dan disini Timnas Indonesia gak lagi menunggu teman-teman seperti pertandingan pertama menghadapi Qatar Timnas Indonesia berani langsung menekan ke daerah permainan Timnas Qatar kita ambil contoh, Yosip memegang bola nah disini Sadam bakal langsung mempressure pemain-pemain Timnas Indonesia naik, itu semua Supriyadi, Nugraha, Aldama, Witan terus mempressure secara kolektif terstruktur membuat pemain-pemain Timnas Qatar juga panik teman-teman ya, pada grafis ini teman-teman Timnas Indonesia sudah berani langsung menekan ke daerah permainan Timnas Qatar itu sendiri berbeda dengan pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia di awal-awal pertandingan masih menunggu di bawah garis tengah lapangan sekarang Timnas Indonesia langsung mempressure langsung bermain di daerah lawan teman-teman kita lanjut di klip selanjutnya pada pertandingan ini sebenarnya Timnas Qatar tidak ada mempunyai opsi penyerangan selain diagonal vertikal ke sayap dan memanfaatkan kesalahan-kesalahan Timnas Indonesia kenapa itu bisa terjadi? karena double pivot Timnas Indonesia baik itu BK Nugraha ataupun David Maulana dan Aldama teman-teman berhasil mematikan kunci dari permainan Qatar itu sendiri yaitu Alhadrami berhasil dipressure oleh Beckham terus-menerus sedangkan Aldama berhasil menutup pergerakan Kadira mau nggak mau permainan mereka semua yang bermain ke sayap kiri ataupun sayap kanan kalau nggak bermain dengan diagonal vertikal dan paling terakhir memanfaatkan kesalahan Timnas Indonesia dan pada pertandingan ini permainan Indonesia luar biasa guys mematikan Timnas Qatar itu sendiri ya walaupun masih ada perlu kita perbaikin sedangkan posisi aja di sebagai holding midfielder juga udah dimatikan pergerakannya oleh Sadam ataupun Fatari itu sendiri guys nah disini klip pertama Timnas Indonesia ketika melakukan serangan putus di tengah jalan guys nah Timnas Qatar langsung melakukan counter attack kalian perhatikan teman-teman pemain Timnas Qatar langsung berhadapan dengan 4 back Timnas Indonesia tanpa ada gelandang yang melakukan screening terhadap daerah pertahanan Timnas Indonesia dan ini berulang kali dimanfaatkan oleh Qatar guys goal mereka juga dari kesalahan Timnas Indonesia dulu baru mereka counter dan berhasil memanfaatkan peluang tersebut contoh pada klip ini walaupun 4 lawan 3 tidak menjamin Indonesia bisa menang duel 1 lawan 1 nah disini puncaknya kembali guys pemain Qatar langsung berhadapan tuh dengan back dari Timnas Indonesia tanpa ada yang men-screening karena Supriyadi, David Molana, Aldama Witan sudah telat untuk menutup pergerakan pemain Timnas Qatar sudah di belakang mereka langsung nih, head to head dengan back kembali pemain Qatar langsung memberikan umpan daerah ke Surak dan pemain Timnas Indonesia mau gak mau harus melakukan fall terhadap Surak itu sendiri dan berbuah penalti kemudian pressure yang digunakan Timnas Indonesia ini sudah semakin ada kemajuan teman-teman nah biasanya pressure yang kita lakukan di pertandingan sebelum-sebelumnya hanya untuk mengganggu nah contoh Yosip megang bola, diganggu Sadam nah sekarang pressure-nya sudah berniat untuk mengambil bola, merebut bola makanya gak heran teman-teman pada pertandingan tersebut banyak atau ketika kita melakukan pressure banyak juga kita mendapatkan bola dan menghasilkan peluang dari pressure yang kita lakukan balik kita berbicara tentang pressing nah disini Sadam mempressure Bali Dewitan mempressure Taha Patari mempressure Mari nah disini Taha bakal memberikan umpan ke Mari ingat teman-teman prinsip yang sudah dimiliki Timnas Indonesia bukan hanya sekedar melakukan pressure untuk mengganggu prinsip pressure yang dilakukan oleh Timnas Indonesia selain mengganggu, ingin merebut bola itu sangat bagus guys dan pada klip ini semakin menunjukkan ke arah yang positif berhasil direbut oleh Patari guys klip ini menunjukkan kembali Timnas Indonesia melakukan pressure terhadap pemain Qatar Patari mempressure Yosip Sadam sudah memperhatikan Taha Dewitan mempressure Mari Mari bakal memberikan umpan ke depan nah ternyata pemain Indonesia sudah ada yang meng-covering teman-teman posisi yang diincar oleh Mari yang bakalan memberikan umpan ke depan ini bagus sebelumnya sudah kita sempat bahas covering-covering ketika mempressure itu sangat penting dan kali ini diperbaikin oleh Sintayong cukup menarik juga ya apa yang kita bahas diperbaikin loh nah bagas mantap yang menjadi sorotan dari Sintayong itu apa? power teman-teman sebenarnya secara overall yang lain sudah terperbaikin sudah semakin bagus teman-teman ya kalau passing wajar sih masih ada miss-miss passing teman-teman power dalam arti teman-teman ada beberapa segmen ketika pemain Timnas Indonesia mendapatkan bola daerah nah kita ambil contoh nih teman-teman ya dari Bagas Kava nah disini pemain dari Qatar naik nih garis pertahanannya Taha, Almari, Yosif, Sulaiti teman-teman naik nih semua Patari mundur Aldama, Nugraha, Supriyadi Sadam juga mundur Witan juga mundur nah disini pemain Timnas Indonesia bakal memanfaatkan konter konter cepat nih teman-teman nah ini dalam keadaan ketika pemain Timnas Qatar baru selesai menyerang Bagas Kava merebut bola ketika Bagas Kava memberikan umpan daerah ke depan sulit banget lini depan Timnas Indonesia merebut bola ataupun mengambil bola tersebut dengan kecepatan nah contoh setelah diberikan Bagas Kava ke depan Patari mengejar tetapi berhasil direbut kembali oleh pemain Timnas Qatar ini sendiri guys setelah pertandingan Sintayong menyampaikan bahwa perlu memperbaikin kembali power pemain Timnas Indonesia pada klip ini menggambarkan salah satu contoh power teman-teman kekuatan speed ya Supriyadi memberikan umpan ke Fatari ini umpan-umpan daerah banyak per pertandingan ini dilakukan tetapi kurang begitu maksimal Supriyadi memberikan umpan daerah Fatari bakal mengejar dan tentu Fatari sangat kesulitan ketika diberikan umpan-umpan daerah guys dan berhasil kembali didapatkan oleh Mari ataupun Taha ataupun pemain Timnas Qatar kembali nah 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 teman-teman padahal bagus secara PC dari Supriyadi perantah marahan memberikan umpan ke Supriyadi guys Supriyadi kembali memberikan umpan daerah ke Saddam seperti yang kita ketahuin Saddam tidak cocok untuk memanfaatkan umpan daerah nah ini menjadi sorotan kembali power ya nah padahal secara permainan sudah bagus diberikan umpan daerah tetapi kurang begitu bisa dimaksimalkan karena power pemain depan kita khusus power dalam arti kecepatan guys ya tertinggal nah ini guys padahal sudah bagus banget momentum hilang disini guys kombinasi 1-2 sentuhan dari pemain Timnas Indonesia guys dari Arhan Saddam dan Witan guys sebenarnya ini udah kita bedah tuntas di konten sebelumnya Indonesia menang 2-1 menghadapi Qatar dan kembali skema seperti ini diulangin ya dengan memanfaatkan ada pemantul ada yang mensupport ada yang memberikan umpan seperti ini contoh guys Arhan beri umpan ke Witan Saddam sebagai pemantul Witan tetap maju ke depan sebagai sporting dari Saddam itu sendiri nah disini sama kembali guys skema kombinasi 1-2 sentuhan yang diinginkan Sintayong Aldama memberikan umpan ke Patari Patari sebagai pemantul Saddam sebagai sporting iya cakep bener di konten sebelumnya kita bahas bahwa Sintayong harus memanfaatkan skema-skema dari lemparan dalam dan akhirnya diperbaikin dan terskema guys sebelumnya 3 pemain Timnas Indonesia di kotak penalti tidak ada tuh mengganggu pergerakan keeper secara agresif nah disini Patari menutupin tuh pergerakan keeper sedangkan Saddam Dawitan siap-siap untuk menerima umpan dari Arhan biasanya umpan-umpan Arhan ini bakalan diberikan langsung ke 3 pemain Timnas Indonesia di kotak penalti tidak ke pesepriadi tuh biasanya langsung ke area kotak kecil pemain Timnas Katari itu sendiri dan disini Patari berhasil mengelabuhin menutup pandangan keeper Timnas Katar dan Saddam berhasil mengeksekusi ini benar guys udah kita bahas kemarin dan diperbaikin kembali hebat juga ya kita bahas langsung diperbaikin hehehe oke jadi kesimpulan apa secara overall permainan Timnas Indonesia banyak sudah berubah ya walaupun passing-passingnya masih ada sedikit yang salah yang masih keputusan-keputusannya masih kurang baik tetapi setidaknya secara permainan sistem pressing bertahan penjagaan satu lawan satu udah sangat baik kombinasi satu-dua sentuhan udah sangat baik yang perlu diperbaikin itu apa teman-teman dari power setuju aku guys karena beberapa kali umpan-umpan daerah yang diberikan ke depan pemain Timnas Indonesia kesulitan mengejar guys yang seharusnya pemain Timnas Indonesia mempunyai kecepatan bisa memanfaatkan dan ini setuju aku dengan statement yang disampaikan oleh Sintayong ketika habis pertandingan menyatakan power harus ditingkatkan nah selanjutnya ini gak nyangkau juga teman-teman sebelumnya udah sempat kita bahas bahwa seharusnya Sintayong memanfaatkan lebih lagi posisi arahan itu sendiri dan ketika lemparan ke dalam harus ada skema-skema dan menariknya Timnas Indonesia dibawasan Sintayong langsung menerapkan apa yang kita bahas guys ini menarik guys yaitu pada saat gol tersebut Patiri menutup tuh pergerakan-pergerakan dari keeper yang jadi terhalang sehingga Saddam sangat mudah mencetak gol dari tandukan ini menarik guys apa yang kita bahas terwujud ya unik ya unik oke sampai sini aja loh video nanti kita bahas next pertandingan kalau suka kan video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan see you the next video bye